Anda menyaksikan News Update pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Dias Kaselina. Pemirsa Polda Sulselbar berhasil menggagalkan peredaran 589 paket sabu. Narkoba dari Tawau, Malaysia ini diedarkan dengan cara mengemasnya dalam sedotan plastik. Paket narkoba dari Malaysia ini diamankan Direktorat Narkoba Polda Sulselbar dari tangan dua pengedar Hariono alias Toto dan Sahabudin di Jalan Andi Johan, Pinterang, Sulawesi Selatan. Menurut Direktur Dit Narkoba Polda Sulselbar, Kombes Aziz Jamaludin, sabu dalam sedotan ini dijual Rp180.000 per paket. Seluruh sabu diperoleh tersangka dari seorang bandar yang memasoknya dari Malaysia melalui pelabuhan pare-pare. Kedua tersangka kini terancam hukuman minimal 5 tahun penjara.